Nilai 27 miliar, dengan adanya hal demikian, maka para jemaah merasa tertipu, ya sehingga akhirnya melapor ke pihak kursian. Bapak menyebut jemaah berarti ini pengajian, kedoknya? Ini seperti kedoknya pengajian, namun juga si tersangka ini mengaku haji ya, padahal belum haji juga dia. Dan juga dia mengaku bahwa sebagai master agama, tapi dia juga tidak sekolah karena dia sekolah cuma sampai SD saja. Tapi kok bisa meyakinkan jemaahnya, Pak? Di KTP dia sudah membohongi juga, di KTP dia buat depannya haji dan belakannya master agama. Berarti haji KTP, Pak ya? Oke, Pak kita tunjukkan, kalau tadi Bapak menyebutkan ada daun kering kemudian dimasukkan ke amplop, kok bisa ini Pak? Jemaahnya mau percaya dengan pelaku? Ya, jadi sebelumnya ini belum dikasih tahu kalau ini akan berubah. Ya, tidak akan berubah maksudnya. Jadi dibuka setelah selesai pengajian, memang pada saatnya nanti, memang si korban ini dijanjikan pada tanggal dan bulan yang sudah tentukan, itu pulang dengan membawa karung ataupun kardus yang sudah diserahkan oleh tersangka pada korban. Nah, sampai di rumah, mungkin kan harapan dari korban ini dapat mendapatkan suatu keuntungan ya, keuntungan untuk modal usaha ataupun membeli kendaraan atau membeli segala macam lah. Namun setelah dibuka di rumah, ternyata isinya daun. Sudah berapa lama pelaku ini beroperasi, Pak? Mulainya, mulai perkiraan sekitar bulan November tahun 2015. Saya ke sosialok dulu, Pak Musli Umar. Pak Musli Umar, begitu mudahnya masyarakat terperdaya, Pak. Bahkan dimingi-mingi uang yang bisa berlipat-lipat. Anda melihat faktor apa ini yang menjadi penyebabnya, Pak Musli Umar? Terus terang saja, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi saya yang tinggi kepada Kapolres Tangerang ya, Pak Sep Edy, dan teman-teman polisi di sini. Ini satu kegiatan yang bagus sekali, melindungi masyarakat dengan mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedok agama. Nah, ini betul-betul memprihatinkan pada kita karena ini kan bukan peristiwa yang pertama, terus terulang dan terulang, dan masyarakat kita tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa yang lama. Belum lama ini kita juga dihebohkan dengan keanjang Dimas ya, dan itu sampai sekarang masih dalam proses di pengadilan. Tetapi di kota Tangerang ini, dan khususnya di provinsi Banten, kita tahu masyarakatnya sangat religius, sangat kuat keagamaannya, tetapi juga dengan ini kurang sadar bahwa banyak orang atau ada orang yang menggunakan agama sebagai cara untuk mendapatkan uang dengan secara mudah. Nyatanya banyak yang tergiur Pak Musium. Nah, ini karena faktor kita ini kan faktor kemiskinan. Jadi orang miskin, dan juga kurang pendidikan, dan ini adalah sasaran empu bagi orang yang ingin mencari keuntungan. Nah, oleh karena itu memang tugas kita semuanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat. Saya berharap dengan terpilihnya gubernur baru di Banten ini, akan ada kegiatan yang masif untuk meningkatkan atau memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan saya kira itu yang memang dituju oleh kita berbangsa dan bernegara. Memajukan kesejahteraan umum itu, yang ujungnya adalah mengamalkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pak Polisi itu kan residu dari persoalan sosial, persoalan ekonomi. Jadi nggak mungkin mereka kita serahkan untuk mengatasi masalah ekonomi. Ya, pemerintalah yang berkewajiban untuk memajukan masyarakat. Kalau masyarakat maju ekonominya, kemudian kesadaran agamanya semakin meningkat, pemahaman keagamaan semakin meningkat, maka saya kira hal-hal yang kita sebutkan tadi itu tidak akan terulang. Pak Musni mengatakan bahwa salah satu pemicunya adalah persoalan ekonomi. Saat ini kita sudah bersama dengan korban. Ini korban dari Abah ini. Namanya siapa, Pak? Suhendar. Pak Suhendar, bisa tahu nggak Bapak sudah berapa lama menjadi jemaah Abah ini? Saya menjadi jemaah beliau itu hampir dua tahun. Hampir dua tahun. Saya sebenarnya jikir. Ikut jikir aja. Ikut jikir tapi ada kegiatan menggandakan uang ini Bapak tahu sebelumnya? Belum. Belum-belum tahu. Karena pada dasarnya saya itu waktu itu hidup saya semua terhimpit. Nah, ekonomi secara ekonomi. Banyak hutang dan lain sebagainya, bank dan lain sebagainya. Ya, saya tidak ada jalan lain selain saya minta sama Allah. Saya berjikir. Saya berjikir dengan beliau. Masalah yang begini-begini kita waktu itu saya tidak tahu seperti ini. Tapi Bapak sudah menyetorkan sejumlah uang? Waktu itu sudah. Kok bisa percaya, Pak? Waktu itu kita bukan setor, Pak. Jadi kita jakat. Oh, zakat. Jakat. Kalau saya itu jakat. Jadi berbalut sedekah zakat ya, Pak? Jakat. Karena memang mungkin waktu itu batin saya bilang, wah mungkin saya kurang berjakat. Sehingga saya seperti ini, yaudah kita berikan jakat itu kepada Bapak J. Kalau untuk jakat saya, memang sekali saja saya, itu 1 juta plus 14. Tapi ada pembicaraan tidak dengan, kita mungkin menyebutnya imam di pengajian ini bahwa nanti akan dikembalikan setelah Anda menyetorkan dengan konsep jakat? Iya. Awalnya nanti setelah kita memberikan jakat, kita ikut jikiris itu, semua permasalahan kita insya Allah bisa selesai. Juga, ya mungkin ya sedikit-sedikit ada mungkin nanti bantuan modal. Itu aja yang kita tahu. Oke. Itu aja yang kita tahu. Setelah tau kasnya gini, gimana responnya, Pak? Ya itu pelajaran buat saya. Pelajaran buat saya, insya Allah untuk kedepannya, ya mungkin kita lebih realita lagi aja. Oke, teman-teman yang ikut ini, yang merupakan jamaah, ada berapa orang sebenarnya sepengetahuan Anda, Pak Sweden? Kalau untuk jumlahnya, saya tidak tahu persis, Pak. Karena memang kita tidak, saya sendiri ya, saya sendiri tidak pernah mendata siapapun, siapapun. Terus memang kadang-kadang saya juga dengan semua jamaah, walaupun saya paling lama, tidak sekenal semua, gitu loh ya. Yang tercatat sih kemarin itu di pepantulis, saya lihat di pepantulis itu 130, Pak. Total kerugian, Pak? Kalau Anda pribadi? Kalau total kerugian, saya bilang karena memang saya niatnya jakat, mungkin saya bilang, ya saya ikhlasan saja lah. Saya ikhlasan saja. Cuma mungkin dari beliau juga, terus terang saja, ya selama saya di sana, selama saya berjikir di sana, dituntun untuk bisa mengenali cara bagaimana kita meminta sama Allah, ya mudah-mudahan kita bisa pakai, kalau cara mintanya bagus, Pak. Itu jikir-jikirannya bagus, ya, ya hayu, ya koyu, misalawat, nabi, dan sebagainya. Meyakinkan sekali, memang kita yakin itu, kita minta sama Allah. Cuma ya itu, di ujung-ujungnya ada ini, kita tidak, 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 tidak paham, gitu loh. Oh, ada begini, oh, ada begini, oh, yaudah. Mungkin itu bagian dari perjalanan saya. Pak Asep, mungkin ini akan banyak lagi masyarakat yang akan melapor. Karena ini satu dari sekian banyak contoh. Ya, saya berharap demikian. Jadi kami menunggu laporan-laporan dari masyarakat yang merasa diukikan. Karena sampai saat ini baru 30 orang, ya. Baru 30 orang, itu pun dengan nilai kisaran antara 2 juta setengah, sampai ada sampai 210 juta. Jadi total-total seluruhannya bisa dikatakan bisa lebih dari 2 miliar. Kalau di total seluruhnya, ya. Itu termasuk uang dan barang? Uang yang sudah masuk. Uang saja? Dari para korban. Nah, ini bentuk-bentuknya ini. Ada yang dijadikan, ini ada, baru kita citar 12 mobil, ya. Oke. 12 mobil yang ada di depan sana, ya. 12 mobil. Dan termasuk juga buku-buku tabungan. Sebentar, Pak. Ini uang asli, Pak, ya? Ini uang asli. Ini asli, Pak? Ini uang asli yang pernah diberikan kepada salah satu korban, ini uang Korea Utara, ya. Uang Korea Utara, yang mana menurut pengakuan korban, ini diserahkan. Nanti ada orang bank datang. Ada orang bank datang akan mengambil uang ini dan dijadikan dengan uang rupiah yang lebih besar lagi. Itu. Tapi di mana sebenarnya pelaku mendapatkan uang ini? Ini kan asli, Pak, ya? Menurut keterangannya, dapat dari seseorang. Itu saja, ya. Kita kejar, dia tidak menjubkan namanya. Oke. Pak Musmi, boleh komentar, Pak? Ya, jadi sekali lagi, penjelasan dari yang korban tadi Pak Suenar, ya? Korban itu, betul-betul itu menyedihkan kita. Kenapa? Sejatinya mereka itu penerima zakat. Tapi justru mereka harus mengeluarkan zakat. Dengan posisi mereka yang terhimpet ekonomi, mereka harus mengeluarkan uang. Jadi, sekarang ini kan mereka rugi, gitu. Mereka tertipu, gitu. Kondisi mereka bukannya semakin baik, tapi akan semakin terpuruk. Nah, disinilah pentingnya kita menumbuhkan harapan baru lagi pada mereka. Mereka harus bekerja. Dengan bekerja itu, mereka mendapatkan rezeki. Bukan dengan, ya, zikir memang penting. Tetapi zikir itu harus ditindaklanjuti dengan bekerja keras. Sesuai bidang yang ditekuni atau keahlian masing-masing. Pak Musmi, kalau dikaitkan dengan tawaran yang diajukan oleh pelaku ini, kekuatan dari sedekah yang membuat jemaah ini semakin yakin. Ya, sedekah itu memang untuk orang-orang miskin. Dan sedekah itu tidak mungkin orang yang menerima itu, yang memberikan itu sendiri, bisa menjadi baik. Jadi, orang untuk baik itu, ya, dengan bekerja. Dan memang ajaran agama mengajarkan seperti itu. Anda harus bekerja, karena dengan pekerjaan Anda ini, Anda akan mendapatkan imbalan. Penghasilan dalam bentuk materi, dan juga tentu amal kebaikan nanti kita terima di akhirat. Nah, dua-duanya yang dilakukan itu kan tidak benar. Dan menurut saya, itu menyalahi ajaran agama. Karena sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Bukan sebuah, dia harus menerima. Bukan harus memberi, gitu. Jadi, ini kebalik-balik. Tapi, kenapa dibalik? Karena ada unsur penipuan di sini. Pak Musmi, Pak Asef, kita lanjutkan sesaat lagi. Kemana saja uang yang sudah distorkan oleh jemaah yang nilainya ratusan juta ini. Apakah lenyap begitu saja, dijadikan foya-foya, atau ditabung oleh pelaku? Tetaplah bersama kami, Mirisak.